Di video ini Om Teddy akan bahas mengenai rekomendasi ESC, motor, dan baterai juga kapasitor untuk RC Drift skala 1 banding 10. Video ini cukup panjang karena ditujukan untuk pemula. Kalau pemula dijelasin setengah-setengah nanti malah tambah bingung, jadinya ya segini panjang. Misalnya penjelasan turbo dan bus di ESC saja itu cukup menyita waktu. Tapi semoga video ini bisa berguna buat teman-teman yang mau serius main RC Drift. Khususnya bagi teman-teman yang dananya pas-pasan biar jangan sampai salah beli barang. Karena kalau salah beli, ya nyeselnya bakal lama karena bakal susah beli lagi kan. Kecuali kamu sultan ya, tinggal beli aja. Salah beli, ya tinggal beli. Tapi kan kalau kita ya susah beli lagi kalau salah beli. Kita mulai dari ESC atau Electronic Speed Control. Fungsi ESC adalah untuk memberikan tenaga ke motor dan mengatur kecepatannya. Ada tiga jenis ESC yang umum digunakan di pasaran. Yang paling murah ada ESC Brush. Jenis kedua ada ESC Brushless. Ketiga ada Brushless Sensor. Ciri gampang membedakannya dapat dilihat dari jumlah kabel yang perlu disambung ke motor. Jadi kabel ke motor. ESC Brush hanya ada dua kabel yang perlu disambung ke motor yaitu kabel positif dan negatif. Sedangkan ESC Brushless Sensorless atau tanpa sensor, ada tiga kabel yang perlu disambung ke motor. Sedangkan ESC Brushless Sensor memiliki tiga kabel yang perlu disambung ke motor plus kabel sensor. Ini adalah cara bedakan yang paling gampang secara fisik dari luarnya. ESC Brush hanya bisa mentenagai motor brush. Sebaliknya ESC Brushless hanya bisa mentenagai motor brushless. Jadi kita nggak bisa pakai ESC Brush untuk menjalankan motor brushless. Atau sebaliknya ESC Brushless nggak bisa jalankan motor brush. Itu nggak bisa. Perbedaan motor brushless dengan brushless akan dibahas juga pada bagian motor di video ini. Harga ESC dan motor brushless umumnya lebih mahal jika dibandingkan dengan ESC Brush dari merek yang sama. Tapi itu sebanding dengan tenaga yang dihasilkan lebih besar dan juga lebih efisien. Dana yang dibutuhkan untuk beli kombo ESC dan motor brush yang bisa dipakai untuk RC 1 banding 10 mulai dari 200 ribuan saja. Jadi kalau mau tekan budget serendah mungkin bisa pakai opsi ini. Kita sudah ada video rakit sakura D5 pakai kombo ESC dan motor brush. Cek di playlist di deskripsi video kalau mau lihat. Sedangkan kalau mau pakai kombo ESC dan motor brushless sensorless atau tanpa sensor, butuh dana mulai dari 600 ribuan. Yang sensor mulai dari 1,4 jutaan. Untuk ESC, carilah yang output arusnya minimal 60 ampere. Motor pada ESC drift sering berputar dalam kecepatan dingi dengan beban ringan. Kalau kamu pakai ESC di bawah 60 ampere, ESC akan cepat panas dan kinerja motornya jadi kurang maksimal. Mau pakai yang di atas 60 ampere, misalnya pakai yang 120 ampere atau yang 160 ampere itu nggak masalah dan malah bagus. Kalau pakai ESC output daya besar, suhu operasi ESC akan lebih rendah atau lebih adem dan ESC akan jadi lebih awet. Beberapa contoh ESC yang bisa dipasang di RC drift. Untuk yang ESC brush, teman-teman lihat video rakit ERC drift dengan budget termurah saja ya. Sudah dibahas lengkap di situ. Link sekali lagi ada di deskripsi video. Untuk ESC brushless yang sensorless, ada dari merek GOOL RC dengan tipe RS60A. Ini outputnya 60 ampere. Modelnya seperti ini. Ini sudah saya coba dan cukup awet juga. Waktu ikut kompetisi WPL tercepat di dunia tahun lalu, saya pakai ESC ini dan dipasang baterai 3S masih kuat. ESC ini worth to buy kalau harganya di bawah 400 ribu. Kalau dijual di atas 400 ribu, saya lebih saranin tabung aja sedikit lagi dan ambil merek hobby wing yang nanti sebentar dibahas. ESC GOOL RC ini masih sensorless atau tidak pakai sensor. Bisa dilihat tidak ada colokan untuk kabel sensornya. Soal fungsi kabel sensor akan kita bahas sebentar lagi. ESC lain yang saya rekomendasikan ada T-Sky 120A. Ini bisa pakai sensor, ada colokannya di sini. Dan ini malah lebih murah dari GOOL RC RS60A. Dulu saya beli harganya cuma 200 ribuan, tapi sekarang sepertinya sudah naik jadi 300 ribuan. Bodi dan warnanya meniru hobby wing X-Z-Run versi 2.1. Keunikan T-Sky 120A ini bisa menggunakan software ESC Hobby Wing. Kita bisa setting ESC T-Sky menggunakan program card Hobby Wing. Dan ESC T-Sky ini bahkan bisa diupgrade software-nya sehingga memiliki fitur turbo. Tapi mesti beli programming adapternya dulu. Cara upgrade bisa cari di Youtube sudah ada yang pernah buat. Ketik saja upgrade firmware ESC T-Sky 120A. Walau T-Sky bisa pakai software Hobby Wing, bukan berarti kemampuannya juga sama. Mosfet yang digunakan Hobby Wing jauh lebih baik. Penjelasan Mosfet cukup panjang, tapi sederhananya makin bagus Mosfet di ESC, makin besar tegangan dan arus listrik yang bisa ditangani atau nggak gampang meleduk atau rusak. T-Sky 120A, walaupun tulisannya 120A atau analoginya ampere ya, nyatanya Mosfetnya hanya sanggup handle arus di bawah itu. Jadi output T-Sky itu nggak mungkin 120A beneran. Walau begitu, ESC ini tetap saya rekomendasikan karena harganya cukup terjangkau, tenaga tarikan arus listrik juga cukup oke dan lumayan awet sih sebenarnya, asalkan hanya pakai baterai 2S saja. Baterai 2S itu yang tegangannya 7,4V. Mungkin ada yang tanya, bisa nggak pakai ESC Browser selainnya yang harganya lebih murah? Jawabnya ya, bisa-bisa aja, tapi penuhi 3 syarat berikut ini. Pertama, cari yang di atas 60A, karena ESC murah itu biasanya kadang-kadang nggak jujur dengan output ampere maksimalnya. Kedua, jangan pernah pasang baterai 3S, pakailah baterai 2S atau yang 7,4V. Ketiga, jangan pasang motor dengan speed lebih kencang dari 10,5T atau yang lebih kencang dari 4500KV. Kalau 3 syarat itu dipenuhi, ESC murah kamu akan cukup awet kok. ESC selanjutnya yang saya rekomendasikan adalah Hobbywing 10BL120, yang bentuknya sangat mirip dengan tiska yang tadi cuma beda warna. Ini harga di kisaran Rp 700 ribuan. ESC ini tidak anti air atau tidak waterproof, tapi sudah sensorit atau pakai sensor. Ini sekedar info saja, karena di kisaran harga yang sama di Rp 700 ribuan, ada juga pilihan Hobbywing 10BL60 yang sudah anti air tapi jenis sensorless dan masih 60A outputnya. Jadi jangan bingung. Untuk drift, pilih saja yang 10BL120, tidak anti air tapi sudah sensorit. Kalau kamu ada dana di atas Rp 1 juta untuk ESC, maka saya sarankan beli ESC yang memiliki fitur turbo dan juga boost. Sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa RC drift skala 1 banding 10 mayoritas itu hanya menggunakan baterai 2S saja. Sangat jarang yang pakai baterai 3S apalagi 4S atau lebih tinggi. Buat yang belum tahu, 1S atau 1 sel baterai itu memiliki tegangan 3,7V, walaupun kenyataannya tegangan saat full charge itu bisa di atas 4V. Tapi ingat saja 1S itu 3,7V. Jadi yang dimaksud baterai 2S adalah yang memiliki 2 sel baterai dan memiliki tegangan 2x3,7V sama dengan 7,4V. Sedangkan baterai 3S memiliki tegangan 3x3,7V sama dengan 11,1V dan seterusnya tinggal dikaliin saja. Alasan RC drift hanya pakai baterai 2S adalah karena lebih cocok menggunakan baterai 2S. Semakin tinggi voltase baterai, akan membuat putaran motor semakin cepat. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya di grafik antara tarikan throttle gas dengan kecepatan putaran motor. Titik ini adalah posisi throttle maksimal atau gas penuh. Kalau pakai baterai 2S, misalnya kita gambar grafiknya seperti ini. Ini putaran motor 0 atau berhenti. Ini putaran motor maksimal saat pakai baterai 2S. Sedangkan kalau pakai baterai 3S, grafiknya kurang lebih seperti ini. Kecepatan putaran motor akan selalu lebih tinggi di setiap posisi tuas throttle jika dibandingkan saat pakai baterai 2S. Ya kecuali pas berhenti ya, pasti sama-sama 0 putarannya. Kendala kalau kita pakai 3S adalah susah untuk jalan pelan. Tarik tuas sedikit, motor sudah berputar terlalu kencang atau overspin. Efeknya adalah bahan akan kehilangan traksi dan susah dikendalikan atau jadi liar. Dua grafik ini adalah dengan anggapan kita pakai motor dan ESC yang sama tanpa fitur boost dan turbo. Cuma beda yang satu pakai baterai 2S, satunya lagi pakai 3S. Nah, kalau pakai ESC yang memiliki fitur boost dan turbo, memiliki kelebihan power bandwidth yang lebih lebar. Analogi grafiknya seperti ini, ini pakai baterai 2S. Saat kita tarik throttle pelan atau sedikit, kecepatan motor bisa sama seperti saat pakai baterai 2S normalnya. Dan ini bagus untuk mempertahankan traksi ban saat jalan pelan, biasanya saat baru mau masuk tikungan untuk mengarahkan posisi mobil RC. Nah, yang dimaksud boost adalah pengaturan berdasarkan RPM atau putaran motor. Jadi misalnya saat mencapai putaran segini, kita bisa set boostnya aktif, maka motor akan berputar lebih kencang. Ini bisa kita atur aja ya, kapan boostnya mau aktif. Misalnya kita mau atur boost baru aktif di putaran lebih tinggi, itu bisa-bisa aja kita yang atur. Sedangkan turbo, umumnya akan aktif saat kita tarik gas menu atau full throttle. Kalau kita lihat dari grafik ini, bisa jelas terlihat kelebihan dari ESC yang memiliki fitur boost dan turbo. Kita masih bisa mendapatkan traksi di kecepatan rendah, namun kita juga bisa dapat ekstra power saat butuh drifting atau untuk ganti arah seketika. Jadi, ESC yang memiliki turbo dan boost walau pakai baterai 2S, bisa membuat motor berputar lebih kencang dengan merubah timingnya. Tergantung kualitas motor dan ESC-nya, kecepatan maksimalnya bahkan ada yang hampir bisa sama seperti saat pakai baterai 3S. Ini contoh ketika fitur boost dan turbo-nya aktif. Perhatikan suara motornya. Kalau kita pergi ke track RC Drift, terus dengar ada mobil yang suaranya tiba-tiba kayak melingking-tingking-tingking. Itu tanda turbo atau bisa juga boost-nya lagi aktif. Rekomendasi ESC yang memiliki turbo dan boost di atas harga Rp 1 juta, di bawah Rp 2 juta, ada SkyRC TS-120A dan Hobbywing X-Iran versi 2.1 120A yang warna biru. Kalau yang harga di atas Rp 2 juta, justru lebih banyak pilihan sih. Dari Hobbywing ada X-Iran 120A versi 3.1, bisa juga pakai X-Iran XR10 Pro yang versi Pro ya. Jangan beli X-Iran XR10 yang justok, itu justok tulisannya, itu nggak ada turbo-nya. Jadi pastikan beli yang Pro. Atau beli yang memang khusus untuk spek drift seperti Hobbywing X-Iran XD10D-nya untuk drift. Yang Pro 100A Drift. Bedanya cuma lebih ke settingan aja sih sebenarnya dimaksimalkan untuk drift yang versi drift. Berikut pilihan beberapa ESC lainnya. Silahkan dilihat di layar aja karena nanti jadi kelamaan kalau dibacain satu-satu ya. Sebagai catatan untuk beberapa ESC drift dari Yokomo, Akufans, atau Sanwa itu biasanya tidak menginformasikan output arusnya berapa di box-nya atau nama produknya. Tapi kalau saya baca di buku manualnya, rata-rata output arus maksimalnya atau peak current-nya itu 700A atau lebih. Ini setara dengan ESC 100A atau lebih kalau yang ditulis untuk di mereknya atau di judulnya. Cara setting ESC menggunakan alat terpisah. Misalnya pakai program box. Ada juga yang disambung alat atau modul wifi atau bluetooth dan disetting pakai aplikasi di handphone. Dan ada juga tipe tertentu yang selain bisa diatur lewat program card atau box, bisa juga diatur langsung dari transmiternya. Mungkin sampai disini teman-teman jadi bingung ya, mesti beli ESC yang mana? Untuk jawab ini ya sebenarnya lebih tergantung ke budget seperti berikut ini. Budget se-minim mungkin beli yang ESC Brush Budget di bawah Rp500.000, cari ESC Brushless harga murah dengan rating minimal 60A kalau dari merek terpercaya atau beli yang 80A atau lebih tinggi kalau dari merek abal-abal. Dan salah satu yang direkomendasikan adalah T-Sky 120A. Budget di bawah Rp1.000.000 direkomendasikan Hobby Wing 10BL 120. Budget di bawah Rp2.000.000, cari yang sudah punya fitur turbo dan boost. Dua ESC yang direkomendasikan adalah SkyRC TS120A dan Hobby Wing X-Iran versi 2.1 120A. Keduanya bagus, tapi sayangnya alat setting atau program box buat ESC SkyRC saat ini agak langka sih. Kemarin saya dapetnya juga import dari Cina. Dan yang lebih disayangkan lagi itu SkyRC TS120A itu settingan bawaan pabriknya adalah untuk RC Touring kelas Modify yang mana nggak bisa jalan mundur. Jadi kalau mau bisa jalan mundur, mesti beli program box atau modul wifi atau bluetoothnya dulu. Ini bisa jadi pertimbangan sebelum beli. Kalau kamu nggak bisa dapetkan proc box atau modul buat SkyRC, saya sarankan beli Hobby Wing X-Iran versi 2.1 aja. Karena walau cuma beli ESC Hobby Wingnya aja dan program boxnya itu belinya kapan-kapan kalau udah ada dananya, tapi kamu selama itu masih bisa dipakai untuk main. Untuk budget di atas Rp2.000.000, jujur aja saya nggak bisa kasih saran mana yang paling bagus untuk dipilih. Bagi saya pribadi, asal ada fitur turbo dan boost itu udah cukup sih. Tapi memang perlu diakui, semakin mahal harga ESC Drift umumnya memiliki respon yang lebih presisi dan juga smooth. Dalam arti benar-benar nurut atau sesuai dengan tarikan throttle dan sesuai dengan settingan yang kita pakai. Kalau teman-teman ada saran ESC lain yang direkomendasikan, silahkan info di kolom komentar ya. Sebelum lanjut ke motor, kita akan bahas spesifikasi baterai untuk RC Drift skala 1 banding 10 yang direkomendasikan. Yang pertama, pakailah baterai 2S atau yang 7,4V. Jangan pakai baterai 3S atau yang 11,1V itu jangan, apalagi yang lebih tinggi ya jangan. Alasannya yang tadi sudah kita bahas, kalau pakai baterai 3S akan susah dapat reaksi di putaran rendah. Alasan lainnya adalah karena ESC RC Drift khususnya yang mahal-mahal dari merek Yokomo, Sanwa, dan Akufans itu maksimum biasanya hanya support baterai 2S saja. Jangan sekali-kali pasang baterai 3S kalau nggak mau nangis bombay. Kriteria kedua baterai untuk RC Drift adalah memiliki C rating tinggi. C rating dihitung dari output arus dibagi kapasitas baterai. Sederhananya, semakin tinggi C rating, semakin baik kemampuan baterai mengalirkan arus listrik. Kalau ESC Turbo dipasangkan baterai dengan C rating rendah, saat turbo atau boostnya aktif, bisa-bisa seperti kurang atau bahkan tidak terasa turbonya. C rating yang direkomendasikan adalah minimal 90C. Mau pakai yang 100C, 120C atau lebih tinggi lagi itu nggak masalah. Kriteria ketiga, umumnya sasis RC Drift hanya bisa dipasang baterai hardcase ukuran shorty atau shortpack. Bentuknya seperti ini. Casting luarnya plastik keras, bukan plastik tipis dan umumnya kabelnya itu bisa dilepas. Memiliki lebar sekitar 46mm dan panjang sekitar 95mm. Beda merek, bisa beda ukuran beberapa mm, tapi nggak sampai beda 5mm. Kalau lebih panjang dari 100mm, namanya bukan shorty dan umumnya nggak bisa dipasang di sasis RC Drift karena ukurannya terlalu besar. Ya kecuali ada sasis tertentu yang paling baru itu Yokomo YD2Z yang support baterai ukuran shorty maupun baterai ukuran standar. Hanya saja baterai yang masuk ke 3 kriteria ini harganya cukup mahal. Mulai dari 650 ribuan atau lebih untuk 1 baterai saja. Jadi kalau teman-teman saat ini belum bisa atau belum mau keluarin uang untuk baterai spec Drift, masih bisa kok pakai baterai yang softcase dulu yang harganya jauh lebih murah. Walau kita memang perlu modifikasi sedikit untuk tempat baterainya. Untuk Sakura D5 sudah ada video modifikasi tempat baterainya biar bisa pakai baterai softcase. Untuk sasis lain, kalau kamu nonton itu setidaknya kamu bisa dapat ide-nya lah. Masih kurang murah? Bisa pakai baterai 18650 High Discharge yang biasa dipakai untuk VAPE. Saya juga sudah desain kotak atau casing yang ukurannya sama dengan baterai shorty, jadi bisa langsung dipasang di sasis RC Drift. Tapi ya tentu aja ya, ada efek samping pakai baterai dengan si rating rendah. Yang pertama, tenaga lebih rendah lah pastinya. Dan kedua, baterai lebih cepat panas. Dan kalau baterai terlalu panas, bisa bikin baterai cepat rusak. Jadi selalu cek suhu baterai. Kalau kelewat panas, ya memang sebaiknya mau gak mau beli baterai dengan si rating yang lebih tinggi. Apakah baterai dengan si rating rendah bisa merusak ISC dan motor? Setau dan sepengalaman saya selama ini, itu gak akan merusak ISC maupun motor. Saya sering pakai baterai 18650 buat beberapa RC saya dan gak pernah ada ISC atau motor yang rusak. Cuma tenaga gak segede yang pakai si rating tinggi. Kalau teman-teman punya dana ekstra, bisa juga beli super kapasitor seperti ini. Umumnya hampir semua ISC sudah dilengkapi dengan kapasitor. Seperti ini contoh kapasitor standar. Nah, kalau mau diganti, kita lepas dengan membuka solder kabel positif dan negatif di ISC yang jalur ke baterai. Ini tinggal dilepas lalu diganti dengan kapasitor yang lebih besar. Fungsi kapasitor untuk menyimpan energi listrik sementara dan melepaskannya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini contoh saat baterai dilepas, sistem masih bisa berjalan beberapa detik karena pakai super kapasitor. Jadi, saat ISC butuh daya besar dan baterai tidak bisa support arus sepenuhnya, kebutuhan daya akan diambil dari kapasitor. Super kapasitor ini gak wajib dibeli sih sebenarnya karena produsen ISC pasti sudah perhitungkan nilai kapasitor yang dibutuhkan untuk ISC itu sudah cukup pakai kapasitor bawaan. Cuma ini akan membantu saat kondisi baterai sudah kurang bagus. Sekarang kita masuk ke pilihan motor. Ada 3 hal penting yang perlu diingat saat pilih motor untuk RC Drift skala 1 banding 10. Pertama, beli yang ukuran 540 atau sering juga disebut motor 3650. Angka 36 itu artinya diameter 36mm dan angka 50 itu artinya panjang 50mm, disingkat 3650. Baca di keterangan produk untuk mengetahui ukurannya. Ukuran bisa bervariasi 0, sekian mm, tapi gak sampai beda 1mm. Kedua, perhatikan kecepatan motor, jangan sampai salah pilih. Kecepatan yang biasa dipakai untuk drift antara 10,5T sampai 13,5T. T atau turn ini mengacu pada jumlah lilitan kawat penghantar listrik di dalam motor. Motor putaran kencang menggunakan kawat berukuran besar dengan jumlah lilitan atau turn yang sedikit. Sedangkan motor yang lebih pelan akan menggunakan kawat berukuran lebih kecil, namun dengan jumlah lilitan atau T yang lebih banyak sehingga memiliki tahanan listrik yang lebih besar. Singkatnya, semakin kecil nilai T atau turn, semakin kencang putaran motornya. Jadi, putaran motor 10,5T itu akan lebih kencang dari putaran motor 13,5T saat digunakan di sistem elektronik yang sama. Namun, motor 13,5T umumnya memiliki torsi yang sedikit lebih baik sehingga kontrol tenaga bisa terasa lebih smooth. Dan juga motor 13,5T lebih hemat daya sedikit, karena bedanya gak jauh dengan 10,5T. Ada beberapa orang yang pakai motor 8,5T, tapi cukup jarang karena terlalu ngebut atau terlalu kencang. Perlu diketahui sekali lagi kalau di RC Drift, motor kencang bukan berarti jalan mobil pasti jadi lebih kencang. Karena kalau motor terlalu kencang, bisa membuat ban terlalu banyak spin atau over spin yang justru bisa bikin jadi pelan. Atau bisa juga mobil jadi sulit dikendalikan. Jadi, harus pilih motor dengan kecepatan yang puas. Beberapa motor tidak menyertakan keterangan berapa T atau turn kecepatannya, tapi pakai KV. KV ini menandakan kecepatan putaran motor per menit per 1 volt. Singkatnya sih ya, semakin tinggi KV, semakin cepat putaran motornya. Sekali lagi, kebalikan dari T, semakin tinggi nilai KV, semakin tinggi putaran motor. Kalau dalam satuan KV, kecepatan motor yang disarankan untuk drift antara 3500 KV sampai 4500 KV. Beda 100-200 KV masih oke lah. Terakhir, jenis motor. Secara garis besar ada 3 jenis motor. Yang pertama, motor brush. Yang kedua, motor brushless tanpa sensor atau sensorless. Dan terakhir, sensor brushless motor. Yang dimaksud motor brush adalah motor yang masih menggunakan brush atau tanda kutip sikat. Ini contoh motor brush bawaan WPL D12. Bagian ini yang namanya brush atau kalau anak Tamiya ini kadang disebut brush. Ya sama aja sih. Jadi, energi listrik disalurkan ke bagian motor yang berputar melalui brush ini. Karena brush ini bergesekan, maka lama kelaman ini pasti akan aus lah karena gesek terus dan perlu diganti. Sedangkan kalau ini adalah contoh motor brushless. Sesuai namanya, LESS. Artinya dia tidak pakai brush lagi. Bagian elektronik yang seperti donat itu nggak bersentuhan dengan rotornya motor. Artinya tidak ada bagian bergesekan jadi lebih efisien. Ya kecuali bearing untuk as motor ya. Itu kan pasti gesekan bearing. Motor brushless umumnya lebih mahal dibandingkan motor brush dari produsen yang sama. Tapi ini sebanding dengan tenaga dan efisiensi yang lebih baik. Cara bedakan paling gampang dari luar adalah kalau motor brush cuma pakai 2 kabel. Sedangkan motor brushless pakai 3 kabel. Motor brushless sendiri ada yang sensorless atau tanpa sensor. Contohnya yang warna hitam ini. Dan ada juga yang sensor red atau pakai sensor. Contohnya yang warna orange ini. Ciri fisiknya yang paling gampang kalau yang sensor ada port atau colokan untuk kabel sensornya seperti ini. Fungsi dari sensor ini adalah untuk mengetahui secara presisi posisi rotor atau bagian yang berputar di dalam motor. Motor brushless dengan sensor akan terasa lebih responsif di setiap putaran motor khususnya di putaran pelan atau rendah. Tentu saja untuk bisa menggunakan sensor ya kita juga perlu menggunakan ESC yang sensor juga ya. Tapi umumnya motor yang sensor masih bisa digunakan di ESC yang sensorless. Seperti ini contohnya ESC ini sensorless. Tapi bisa menjalankan motor yang sensor. Tentu saja fitur sensornya jadi nggak bisa dipakai ya. Dan teman-teman bisa lihat karena tidak pakai sensor saat putaran rendah atau pelan banget. Itu terjadi coging atau motor jalan tersendat. Dan baru jalan normal saat kita tambahkan throttle atau tambahin gasnya lagi. Coging ini umum terjadi pada putaran sangat pelan di sistem brushless yang tidak pakai sensor. Sebaliknya, ESC yang sensor pada umumnya juga tetap bisa menjalankan motor yang sensorless. Misalnya ESC Hobbywing atau T-Sky 120A yang sensor ini tetap bisa kok menjalankan motor sensorless yang seperti ini. Hal penting yang perlu diingat adalah pemasangan kabel motor sensor jangan sampai terbalik. Jadi di ESC itu ada keterangan fase A, B, dan C. Nah ini harus disambung ke A, B, dan C di motor. Jadi A ke A, B ke B, dan C ke C. Jangan berpotokan pada warna kabel. Sekali lagi, jangan berpotokan pada warna kabel. Contohnya saja, ESC Hobbywing ini fase A warna kabelnya biru. Sedangkan ESC T-Sky ini fase A warna kabelnya itu oranye. Jadi warna A dan C-nya kebalik. Oleh karena itu, saat ini banyak produsen ESC yang kasih kabelnya satu warna saja, tidak warna-warni. Selain untuk alasan ST3, juga agar pengguna tidak salah pasang karena harus melihat labelnya, bukan warna kabel. Beda halnya kalau di sistem sensorless. Cara pasangnya, kabel tengah ESC dipasang ke kabel tengah motor. Sedangkan kabel kiri dan kanan atau kabel terluar itu tidak masalah terbalik. Bisa dilihat di motor sensorless, tidak ada keterangan mana yang fase A, B, dan C. Di ESC yang sensorless, juga tidak ada keterangan mana A, B, dan C. Kalau pasangnya terbalik, efeknya motor jadi jalan mundur. Itu saja sih. Untuk balik putaran, cukup kabel tengahnya itu tidak perlu dilepas. Tapi kita tinggal tukar posisi kabel kiri dan kanan yang terluar. Itu nanti putarannya akan jadi balik. Tapi kalau di motor sensor, jangan sampai salah pasang kabelnya. Karena nanti sensornya bisa error atau salah baca. Motor brushless yang memiliki sensor, biasanya bisa diatur atau dirubah timingnya. Caranya dengan mengendorkan baut di bagian belakang, lalu digeser untuk merubah timingnya. Cukup bautnya dikendorin saja ya. Jangan sampai dilepas bautnya itu tidak perlu. Cuma cukup kendor saja. Ada motor yang menggunakan satuan tingkatan, misalnya motor ini ada beberapa tingkatan plus dan minus. Dan juga kebanyakan motor yang menggunakan satuan derajat untuk timingnya seperti ini contohnya. Makin tinggi derajat timing motor, makin tinggi juga putaran maksimal motor atau semakin kencang. Tapi semakin kencang putarannya, secara otomatis panas yang dihasilkan juga semakin besar. Selalu biasakan baca buku manualnya mengenai maksimal pengetaruan timingnya. Misalnya untuk motor akufans ini, maksimal timing yang diperbolehkan adalah 60 derajat jika digabung dengan bus atau turbo di ESC. Misalnya kalau saya mentokkan timingnya di motornya itu diangka 40 derajat. Maka pengaturan turbo di ESC hanya boleh maksimum di 20 derajat saja. Kalau busnya kita tidak aktifkan ya, jadi cuma turbo saja. Pengaturan 40 derajat di motor ditambah 20 derajat untuk turbo ESC itu totalnya jadi 60 derajat. Itu sudah angka maksimal yang diperbolehkan menurut buku manual motor. Jangan atur timing turbo di angka 30 derajat, karena itu nantikan totalnya jadi 70 ya. 40 tambah 30, itu melebihi batas aman yang direkomendasikan di manual motor. Nah, inilah enaknya kalau menggunakan ESC dan motor dari produsen yang sama, karena nilai satuan yang digunakan pasti sama juga. Misalnya ya, kalau di ESC Hobbywing, misalnya motor akufans selalu ESC Hobbywing, biasanya itu kan di Hobbywing turbo timenya bisa sampai 64 derajat atau 2 kali lipat dari ESC akufans untuk satuan derajatnya. Bukan berarti Hobbywing lebih kenceng, bukan, bukan itu. Tapi bisa saja satuan 64 derajatnya Hobbywing itu setara dengan 30 derajatnya akufans. Jangan bingung soal timing motor dan turbo dan juga boost ESC. Saya biasanya gunakan aturan 5 detik untuk settingnya. Jadi gini, misalnya kamu pakai motor akufans, tapi ESC dari Yukomo atau yang lainnya. Nilai derajat timingnya kan beda satuannya. Nah, saat kamu baru beli motor, jangan ubah pengaturan timing motornya. Jadi main-main di timing ESC-nya aja dulu. Dan ini nilainya berapa? Kalau saya biasa aturnya dinilai 50-70% dari maksimalnya. Jadi misalnya kalau ESC Yokomo, angka turbo maksimumnya itu bisa diatur di angka 58, maka saya atur maksimum setengahnya aja. Misalnya maksimum turbo saya kasih 30 aja. Setelah itu kita tes mainin RC-nya. Ketika melakukan pengaturan timing, jangan pernah full throttle ketika gak ada beban. Jadi kalau diangkat terus kamu full throttle, sebaiknya jangan terlalu sering dilakukan. Itu bisa membuat motor berputar pada kecepatan sangat tinggi yang ditakutkan melebihi batas maksimal. Jadi letakkan dan jalankan mobil di lantai untuk menghasilkan efek settingannya. Awal-awal tes jalan pelan dulu, lalu pegang ESC dan motor apakah panas atau hangat saja. Kalau cuma hangat normal, mainkan lagi selama 1-2 menit. Lalu gunakan aturan 5 detik. Dalam arti gini, tempelkan jari kamu selama 5 detik apakah jari kamu kepanasan atau enggak. Kalau baru 1 detik aja jari kamu sudah kepanasan, maka kondisi ESC dan motornya itu terlalu panas. Kurangi turbo ESC-nya. Kalau kondisi suhu normal dan kamu merasa boost atau turbo-nya kurang nendang, bisa dinaikin lagi settingan timing di ESC-nya. Setelah itu gunakan aturan 5 detik lagi. Kalau masih kurang kencang juga dan suhu masih terasa normal, maka baru kamu bisa naikkan pengaturan timing di motor. Setelah itu ya cek lagi pakai aturan 5 detik. Singkatnya, atur timing ESC dan motor di angka 50-70% dari angka maksimal yang bisa diatur. Dan selalu perhatikan suhu motor dan ESC-nya. Mau atur timing lebih rendah atau lebih tinggi ya sah-sah aja sih sesuai selera. ESC terlalu panas bisa sampai terbakar. Kalau motor terlalu panas, bisa menghilangkan kekuatan magnet secara permanen. Dan kalau kekuatan magnetnya sudah hilang, itu nggak bisa dikembaliin lagi. Nah, karena panas itu berbahaya bagi ESC dan motor, oleh karena itu pastikan sistem pendinganan berjalan dengan baik. Makanya umum ditemui kipas tambahan untuk mendinginkan motor seperti ini contohnya. Untuk kipas ESC bawaan umumnya sudah cukup dan tidak perlu diganti. Kecuali untuk ESC murah seperti Disky 110A yang tadi kita sudah bahas. Ciri kipas yang baik menurut saya kalau suaranya berisik hampir seperti suara drone. Itu artinya putaran kipasnya kencang. Kalau teman-teman suka lihat ada Velocity Stack atau Air Funnel Fan Shroud di ESC seperti ini contohnya. Itu adalah variasi untuk memaksimalkan debit aliran angin. Walau ya faktanya nggak terlalu banyak karu sih. Kalau dilihat dari suhu ESC-nya ya. Jadi untuk aliran ini sih bagi saya lebih ke variasi aja untuk tampilan. Baik lagi ke motor. Baiknya beli motor yang mana dan harga berapa. Mari kita ulangi lagi 3 hal penting kriteria motor RC Drift skala 1 banding 10. Pertama, cari yang memiliki ukuran 36mm dan panjang 50mm atau sering disebut motor 3650 atau motor 540. Kedua, pilih yang memiliki kecepatan antara 13,5T sampai 10,5T atau 3500 kv sampai 4500 kv. Ketiga, jenis motor. Nah, untuk poin ketiga ini sangat tergantung budget. Jika memungkinkan carilah motor brushless yang sudah pakai sensor atau sensor red. Tapi kalau belum ada dannya, bisa beli yang lebih murah asalkan memenuhi 2 kriteria sebelumnya. Kalau untuk pilihan motornya, sekali lagi tergantung budget. Umumnya semakin mahal, kualitasnya semakin bagus. Untuk motor brush, bisa pakai yang tanpa merek dengan harga di bawah 100 ribu. Kita sudah pernah coba, ada videonya. Link di deskripsi. Untuk motor brushless sensorless, bisa pakai merek Gold RC, Surface Hobby, X-Team atau sebagainya. Mau pakai yang nggak pakai merek sekalipun juga nggak masalah asal speknya sesuai. Untuk yang brushless sensor, dengan harga di bawah 1 juta ada SkyRC, RS Pro versi 2.1, dan Surface Hobby Rocket yang versi 3. Yang di atas 1 juta pilihannya banyak. Dari Yokomo ada Zero to Drift Spec, atau yang lebih mahal ada RPDX1 tipe R. Dari Aquifons ada seri Vlatch, Loxone Agile, BS Dual. Dari Refti ada seri Absolute 1, pilihan lainnya ada Match 4 Vlata ZX-V2. Hobbywing bisa pakai Seren D10. Usahakan beli yang untuk spek drift ya. Seri motor spek drift yang gampang dilihat dari fisiknya adalah memiliki lubang bolongan udara yang banyak untuk peninginan maksimal. Sebagai contoh, kita bandingkan Hobbywing X-Iran Versus 10 G3 dengan Hobbywing X-Iran D10 Spek Drift. Dari harga keduanya gak jauh beda-beda, 200 ribuan kalau gak salah. Yang seri V10 memiliki lubang untuk pendinginan tapi gak terlalu besar. Sedangkan yang seri D10 untuk drift, lubangnya itu banyak dan juga gede-gede. Alasannya adalah karena beda peruntukan. Seri V10 didesain sedemikian agar saat dipakai di RC Buggy atau RC Offroad, pasir itu gak mudah masuk ke dalam motor. Sedangkan seri D10 didesain banyak lubangnya agar pendinginan lebih maksimal. Selain itu, yang seri D10 juga sudah pakai kipas untuk membantu pendinginan. Ciri ini umum berlaku di motor spek drift merek lainnya juga. Misalnya di Akufans Luxon BS Dual, ini juga sudah dilengkapi kipas. Ciri motor drift lainnya adalah menggunakan rotor khusus, sehingga pengendalian terasa lebih smooth dan presisi. Rotor itu bagian motor yang berputar, misalnya kalau Yokomo RPD X1 itu pakai rotor dari bahan titanium yang lebih ringan. Ya karena itulah alasan-alasan itu, harga motor RC drift biasanya lebih mahal. Karena harus didesain, bisa beroperasi secara halus, presisi, namun tetap responsif. Kalau motor spek normal, umumnya yang terpenting adalah responsif saja. Tapi terasa kurang presisi atau tenaganya terlalu instan atau meledak-ledak. Dan ini tentu saja tidak masalah kalau digunakan untuk balapan grip seperti touring atau untuk off-road seperti short course, buggy, dan sebagainya. Motor spek normal apa bisa dipakai untuk drift? Ya bisa-bisa saja, tidak masalah. Kan yang pilihan motor brushless, sensorless itu motor spek normal semua atau motor yang umum. Cuma ya, pengendalian tidak akan sebaik atau lebih tepatnya tidak akan sepresisi kalau dibandingkan kita pakai motor spek drift. Singkatnya ya, ada harga-ada rupa lah bro. Yang perlu saya ingatkan adalah hobi RC drift adalah hobi yang lumayan mahal dan bukan kebutuhan utama dalam hidup manusia. Jadi sesuaikan dengan budget kamu. Jangan maksa beli kalau saat ini memang belum bisa. Oleh karena itu, saya buat video rakit RC drift dengan budget termurah biar kita semua bisa have fun dengan budget serendah mungkin. Kalau itu pun belum bisa kebeli, kita bisa main WPL D12 atau D42 dulu. Itu seru juga kok. Nggak perlu beli ESC dan motor, tinggal beli gyro yang harga murah itu sudah bisa enak untuk drift. Semoga video ini bisa berguna buat seseorang. Om Teddy sign out.